Hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis 4 tahun penjara kepada terdakwa Meti Kementau dalam kasus penganiayaan asisten rumah tangga asal Pemalang Siti Khotimah. Kita sudah terhubung dengan Li Tanggrenia, merupakan Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerjaan Rumah Tangga atau JALA PRT Selamat Sore, Bu Lita. Bu Lita kemarin juga hadir dalam persidangan, baik, Bu Lita juga kemarin hadir dalam persidangan, di mana fonis terhadap para terdakwa ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum ya. Ada 4 tahun penjara terhadap 2 terdakwa, kemudian lainnya 3,5 tahun. Kalau melihat fonis ini, apakah sudah dinilai cukup adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Pertama, jalan melihat bahwa fonis ini tidak mencerminkan rasa keadilan, sensibilitas terhadap korban. Jadi fonis ini berpihak sekali pada pelaku kekerasan dan itu tidak membuat suatu efek jerah terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, yang selami seperti gunung es yang kita tidak tahu terjadi di rumah-rumah. Seperti kasusnya SK, 6 bulan, yang lain juga ada 9 tahun, 5 tahun. Terus yang kedua, dari dakwaan CPU dan juga yang dibacakan oleh putusan Majelis Hakim dalam sidang kemarin, jelas menunjukkan bahwa ada beberapa tindak bidana yang itu dimasukkan di dalam dakwaan dan yang dibacakan baik itu oleh Majelis Hakim. Pertama, undang-undang TPKS karena jelas bahwa korban juga mengalami kekerasan seksual dan jelas di situ tindak bidana paling lama adalah 12 tahun. Nah, belum kemudian juga dari TPPO, karena korban juga korban dari tindak bidana perdagangan orang, juga harusnya itu juga dimasukkan. Kemudian undang-undang bidana pengeroyokan, karena di sini ada penganian dan sebenarnya terjadi juga pengeroyokan, itu berat. Jadi, kemudian juga dalam KPK DRT juga yang disebutkan harusnya juga semua ya, multi-multi kekerasan. Nah, kemarin yang dalam proses hukumnya dan hingga bacaan putusan, mengecualikan tindak bidana yang sudah dilakukan oleh pelaku. Jadi, ini dan hukuman 4 tahun dengan brutalisme yang dilakukan oleh pelaku, itu sama sekali tidak mencerminkan satu sensitas daripada para aparat penegak hukum, baik itu kecahsaan ataupun Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan. Dan itu menggambarkan bahwa memang PRT selama ini menjadi satu pekerja dalam situasi perbudakan dan dianggap yang memprihatinkan, disesalkan bahwa negara belum hadir, karena belum ada undang-undang, dan dalam proses hukum juga tidak diakomodir bagaimana keadilan itu terjadi pada pekerja rumah tangga. Jadi, belum kemudian hak-hak kotima yang tidak dipenuhi, ya, baik itu upahnya, ya. Jadi, itu berbagai tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dan kami juga mengkritisi soal restitusi, yang 275 juta itu tidak mencerminkan. Apa, bagaimana dari derajat, ya, derajat penderitaan korban, baik secara material, imaterial, karena brutalisme itu, dan juga soal bagaimana soal kekerasan seksual yang terjadi, dan juga masa depannya, traumanya yang berkepanjangan, dan sampai sekarang SK masih mengalami kesakitan, dia tidak bisa duduk dengan, untuk duduk pun juga kesulitan, kakinya kepanasan, kesakitan, dan traumanya, ya. Yang ketiga juga, ya, bahwa restitusi itu, ya, kami mengajukan, ya, lebih dari itu, gitu. Dan yang kami tegaskan bahwa restitusi itu tidak bisa menggantikan hukuman, karena itu ganti rugi, ya. Jadi, tidak bisa meringankan. Nah, terus yang menjadi lebih parah laki adalah kami melihat suatu telikungan, tikungan, dan yang menelikung proses hukum itu sendiri adalah ketika hakim memulai sidang, kemudian pengacara mengajukan ada dana bantuan sebesar 200 juta kepada pihak korban. Dan di situ ketika kami sebagai pendamping, kemudian hakim meminta supaya keluarga korban tidak terpengaruh. Itu tidak seharusnya dilakukan oleh majelis hakim. Ya, karena korban sudah mempercayakan sepenuhnya pada kami sebagai pendamping dan kuasa hukum, ya. Jadi, apa, itu suatu, apa, ininya itu menunjukkan relasi kuasa betapa segala sesuatu kemudian bisa diganti dengan materi uang, ya, dan mengesampingkan hukuman sebagai bagian dari cermin keadilan. Ya, seharusnya dia lebih dari 12 tahun mengingat, apa, berlapis pelanggarannya. Pasal berlapis yang harusnya dijatuhkan, begitu ya. Dari PKDRT, TPKS, kemudian TPPO, pidana pun juga berlapis karena pengeroyokan. Kemarin juga hakim menyebutkan rincian, ya, luka-lukanya dari senti-sentinya, dan sampai hakim menyatakan bisa berujung maut. Dan itu kan sudah ada niatan untuk membuang dikali deres, itu kan ada niat pembunuhan, ya. Nah, ini ironisnya, hakim justru mengatakan, pada awalnya mengatakan bahwa dana bantuan tidak, restitusi itu tidak akan, restitusi dan dana bantuan tidak akan mempengaruhi putusan. Tapi dalam pembacaannya, itu ditambahkan bahwa itu faktor yang meringankan. Baik, boleh tak. Jadi, ini ibaratnya pengadilan atau pasal. Satu hal yang kontradiktif begitu ya, kenapa yang disampaikan majelis hakim, dinilai oleh Jala PRT. Bulita, bagaimana kemudian respon dari korban, Siti Kotima, terhadap putusan hakim yang dijatuhkan? Kita tahu, kita masih menunggu apakah jaksa kemudian akan mengajukan banding? Untuk Siti Kotima, perasa sedih, nangis, dan tadi menyampaikan dalam rapat bahwa dia akan mengajukan gugatan baru untuk pidana yang kemarin tidak dimasukkan di dalam dakwaan. Jadi, kita akan memperjuangkan untuk itu. Baik, terkait dengan banding atau tidaknya nanti dari kasus yang sedang bergulir saat ini? Ya, ini kami upayakan. Tapi, seharusnya ya, jaksa mewakili korban, memiliki sensitif, bagaimana kalau hal itu? Itu kan sudah brutalisme ya. Ya, kok bisa-bisanya, apa namanya, hanya 4 tahun dan sudah dengan anggapan sudah ada restitusi. Ini kan tidak bisa. Restitusi, restitusi. Hukuman tetap hukuman. Baik, dengan melihat kondisi seperti ini, sebenarnya aturan hukum seperti apa sih yang dibutuhkan agar tidak terjadi lagi kondisi hukum yang dinilai mungkin menguntungkan dari pihak pelaku atau terdakwa? Ya, pertama tentu saja kita mendesak hadirnya negara dalam Undang-Undang Pembelindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah berusia 19 tahun ya diproses di DPR dan Presiden Cokowi sendiri sudah menegaskan komitmennya dan Ibu Puan Maherani sudah juga berserta pimpinan DPR dan lain sudah memutuskan sebagai inisiatif DPR yang kami sesalkan dalam masa persidangan Mei sampai pertengahan Juli kemarin itu tidak dibahas. Nah, kami mengejar, mendesak karena ini sudah Bapak korban berjatuhan dan juga kemarin orang Pak masyarakat pemerintah meributkan soal TPPO yang terjadi pada buru migran bahwa TPPO tidak hanya terjadi pada buru migran tetapi juga pada pekerjaan lokal termasuk sebagian besar adalah pekerja rumah tangga. Salah satunya bagaimana pekerja rumah tangga disandera oleh para penyalur dijanjikan bekerja kemudian tidak disandurkan kalau PRT-nya akan keluar dari penampungan harus membayar belum juga membayar dokumen yang disita. Jadi ini menyandera Undang-Undang PRU, PRT sama juga membiarkan penyanderaan PRT dalam TPPO menyandera dalam perbudakan modern seperti jualan di alam ekositi kotima juga menyandera PRT dalam situasi yang rentan kekerasan. Baik, Bu Lita. Bu Lita, kita tahu kita tidak boleh membenarkan aksi yang dilakukan para terdakwa dalam kasus ini. Pengroyokan terjadi di sana, kemudian juga hal-hal yang merugikan dari korban. Namun yang menjadi alasan juga dari korban, pelaku maksud kami, melakukan aksinya dikarenakan terjadi tindakan pencurian yang berkali-kali dilakukan oleh korban. Tidak membenarkan kedua hal tersebut. Namun apa kemudian jalan tengah yang memang seharusnya dilakukan baik itu bagi ART atau PRT ataupun bagi pengguna jasa ART atau PRT jika kondisi seperti ini dialami sehingga tidak perlu lagi terjadi ada aksi kekerasan di sana. Singkat saja, Bu Lita. Ya, sebenarnya misalnya kita nanti kekerasan. Kalau terjadi satu pelanggaran, itu kan bisa dilakukan di mediasi. Dan kita harus juga melihat kenapa dia mengambil makanan, karena memang tidak diberi makan. Baik. Ya, jadi makanya undang-undang ini perlu hadir untuk memastikan situasi hubungan kerja yang saling menghormati, respek, ada pengakuan, ada jaminan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, ada pengawasan supaya masyarakat juga alert, waspada, lingkungan tidak menjadi tidak peduli terhadap situasi-situasi yang terjadi gunung es kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Dan pentingnya juga bagaimana perkutan penempatan yang berbasis perlindungan tidak bukan penempatan atau perkutan buta seperti sekarang ini, seringkali PRT tidak tahu di mana akan dia bekerja dan situasi seperti apa. Nah, seperti itu. Baik, harus ada aturan yang jelas ya dan transparan tentunya terkait dengan hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Buli Tandra ini, Koordinator Jala PRT sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Saya selalu, Bu. Terima kasih.